Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan bahas tentang Saham Brand Baru benar kemarin saya sentil Saham Brand mengalami penurunan Ternyata hal ini naik dia Kemarin saya sentil Hal ini di goreng bandar, naik dia Ya, kalau kita lihat sih Kemarin itu cukup menarik Karena ya, bakas sama dia tuh, DEK tuh Si punya Papa Jogupangis tuh Dia tampung terus Dia teman-teman, itu dia Ya mungkin banyak sekali yang gak tau Sempat kemarin saya bahas Jadinya dilihat bandar juga, mungkin dilihat siapa Langsung di gas Hal ini naik dia teman-teman, itu dia Ya, kalau kita lihat sih Lumayan juga sih naiknya ya Yaitu naiknya 11,90% Hampir 12% naiknya, naik 925 poin Coba kita lihat dulu Untuk catnya teman-teman Nah Kalau kita lihat sih, nyata dia kemarin itu jatuh Lumayan juga, nyata hal ini Naik lumayan juga Nah, naiknya tuh Di 8,700 Kemarin itu kan di 8,500 Untuk opennya dan juga hike yang kemarin Nah, nyata dia Cetak namanya tuh resisten Apakah dia akan jebol untuk resisten Di 9,175 Nanti kita lihat ya, teman-teman Itu Nah, juga kalau kita lihat disini Ya, jebol juga sih disini Nah, nyata dia ada ribun naik Tapi ya Kalau menurut saya sih Ini masih belum sih Nah, nanti kita lihat dulu Bakal sama lihat Sapa sih yang beli dan nampung Yang naikkan ke atas ini Itu Coba kita lihat dulu Pada se-promo hal ini Lumayan gede juga ya Untuk jumlah lotnya Mencapai 519.000 lot Dengan pemotasasi mencapai 426 miliar Nah Kalau kita lihat sih Hal ini lumayan juga sih Tansasinya ya Dibanding ke kemarin Tapi gak juga beda sih Tapi lumayan juga Kencang juga naiknya Dan juga kalau kita lihat tadi tuh Open tadi tuh Di 7,850 Dari harga 7,775 Hightnya 8,725 Nah, sempat tadi tuh 8,725 Tahannya ditutup di 8,700 Itu dia Dan sempat low tadi tuh Di 7,625 Tadi sempat low ke bawah Sun open Tanya langsung ke bawah low Nah Kalau kita lihat Untuk low tadi tuh Ya gak nyatuh Supportnya di 7,200an teman-teman Itu Oke Coba kita lihat dulu Teman-temannya Untuk tadi booknya Kita lihat Pas dia jatuh ke bawah tadi Nyatuh kopong Teman-teman Nah, langsung naik ke atas dia Itu Dan kalau kita lihat juga Untuk bakasa malinya Nyatuh Ya, kalau kita lihat sih Asing masih kuat banget Dan matuh jualan Teman-teman Kalau kita bandingkan Untuk asing lokal Ya teman-temannya Asing lokal Kalau kita lihat ini Asing yang buy Yang beli Teman-teman Itu Nah, nyata Asing masih kuat banget Teman-teman jualan BK kuat banget Masih jualan Dan juga kaset jualan Itu Dan kalau kita lihat sih Yang tampung ada GC, GL, LG, GP, EJ, XL, U Ada MG Ya, kalau kita lihat sih Untuk closingnya Nyata MG ya Teman-temannya Kemungkinan Yang naikkan harga tadi Ke atas Ya mungkin MG berpikir lah Harga ini Sudah lumayan diskon ini Dan juga Si DX itu Dia tampung terus Beberapa hari ngaru Jadi cukup menarik Untuk di Tendingkan Itu dia Ya, kemungkinan Kalau besok gimana? Ya, kemungkinan sih Ada koleksi sih Menurut saya Kalau gak ada yang tampung Ya, hari ini ya Mungkin digoreng oleh bandar saja Dan juga ya Kalau kita reksi Asing masih kuat banget Teman-teman jualan Dan juga Kalau kita reksi Untuk broker DX Gak kelihatan ya Ya, dikarenakan Harganya naik Mungkin Dia sudah tampung Kemudian di bawah Ketika dia jatuh Katanya Tapi gak jatuh Ya sudah Dibilangkan saja Ternyata harga sahamnya Mengalami kenaikan itu Nah Mungkin teman-teman Hari ini ada Tending Untuk saham band Sudah cuan ya Selamat ya Ya Kalau sudah cuan Jangan lupa Nama itu IPC Yang penting cuan saja Jangan lama-lama Takutnya nanti turun Ya, apakah nanti Akan kembali ke 10 ribu Mungkin Belan ini bisa saja Tapi butuh waktu Lihat juga Asing ketika Asing ada buyback Untuk beli Mungkin cukup menarik Ini asing mulai Jual terus Ketika FTSE kemarin itu Gak jadi teman-teman itu Oke Mungkin itu saja Teman-teman Untuk video saya Tentang pembahasan Untuk saham band ini Gimana menurut teman-teman Oke Sekian dulu video saya Terima kasih Salam Salam Cuan